Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Leyau dengan NPM 2181-10081. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengampu Dr. Fikri SPSI-MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kepribadian manusia. 1. Pengertian Kepribadian Kepribadian adalah hal yang mencakup keseluruhan fikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Berarti, dapat dikatakan bahwa psikologi kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seorang tersebut. Yang kedua yaitu Faktor Pembentuk Kepribadian Manusia A. Faktor Biologis Yang pertama yaitu ciri fisik biologis. Contohnya, orang yang memiliki wajah yang tampan biasanya akan lebih percaya diri saat ia diperhatikan banyak orang. Atau orang yang memiliki badan besar dan kuat biasanya akan lebih berani terhadap orang di sekitarnya karena ia merasa lebih kuat. Yang kedua adalah tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan seseorang juga termasuk salah satu hasil dari keturunan. Dan tentunya hal itu juga mempengaruhi cara ia berpikir. Faktor Sosiologi Yang pertama yaitu ajaran orang tua. Ajaran orang tua adalah hal yang paling mempengaruhi kepribadian seseorang karena pendidikan pertama seseorang adalah dengan orang tuanya. Yang kedua adalah pergaulan sekitar. Pergaulan dengan orang di sekitar atau interaksi dengan orang terdekat juga mempengaruhi kepribadian karena lingkungan atau orang terdekat biasanya selalu memberikan pengaruh terhadap seseorang. Dan faktor yang terakhir adalah perkembangan zaman baik dalam hal positif maupun negatif. Manfaat ilmu psikologi pada kepribadian manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Mungkin ada beberapa dari kita yang memiliki kepribadian pemalu sehingga ia sulit berkomunikasi dengan orang lain. Tentu saja mempelajari ilmu psikologi dapat membantu agar lebih baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah mempermudah mengenali diri sendiri. Dan yang ketiga adalah mempermudah menyelesaikan masalah diri sendiri ataupun masalah orang lain. Cara mempunyai kepribadian yang baik Kita semua mempunyai pemikiran dan pilihan sendiri tentang bagaimana anggapan kepribadian yang baik karena seseorang mempunyai pandangan masing-masing dalam menilai hal itu. Tapi ada beberapa cara yang pasti agar kita bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Pertama, kita harus punya sifat jujur. Ketika kita jujur, kita akan lebih tenang karena tidak ada hal yang perlu disembunyikan dan ditutup-tutupi dari orang lain. Dan jujur adalah salah satu cara cepat untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah introspeksi diri. Jangan lupa untuk introspeksi diri agar kita tidak merasa paling benar dan mengetahui letak kesalahan diri sendiri. Yang ketiga yaitu memikirkan masa depan. Orang yang memikirkan masa depan akan lebih mudah dalam menentukan langkah hidupnya. Jika kita tidak berpikir ke depan, kita jadi tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak siap untuk menerima masalah yang akan datang. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Karena dengan sikap bertanggung jawab, kita jadi bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik sehingga kita dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kelima adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain dapat membuat hubungan antar manusia menjadi lebih baik. Yang keenam, menerima keadaan diri sendiri. Masih banyak diantara kita yang masih belum bisa menerima keadaan dirinya. Contoh, seseorang yang tidak terima kenyataan kalau ia tidak good looking, atau orang yang belum bisa memaafkan masa lalunya yang kelam, atau bahkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia bukan milikmu lagi. Kita harus bisa menerima dan menyayangi diri kita bagaimanapun keadaannya. Dan yang terakhir adalah bahagia. Buatlah dirimu bahagia dengan hal yang positif. Karena bahagia dapat menyembuhkan seseorang dari stres, gangguan mental, dan hal buruk lainnya. Dan tentunya bahagia membuat kepribadianmu menjadi lebih baik. Jangan lupa bahagia agar jiwa dan ragamu tersenyum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Mohon kritik dan saran agar kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam hal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.